Intro Hai semuanya Dengan lolosnya Siti Padia dan Apriyani Rahayu ke Water Final Bangkok 2022 Maka ini akan menjadi debut Water Final mereka sebagai pasangan Dimana kans untuk juara sebenarnya cukup besar Simak ulasan World Trang, Head to Head dan Pola Permainan Siti Apriy Melawan 7 Women's Double pesaing mereka Siti Apriy sebenarnya sudah punya modal besar untuk melaju di Water Final musim ini Mereka sudah pernah mengalahkan semua pesaingnya di Top 8 Water Final 2022 Melawan unggulan 1, Jung Na Eun dan Kim Hye Jung dari Korea Tercatat Siti Apriy unggul Head to Head 1-0 Pertemuan di semifinal Singapura Open 2022 Mereka menang dalam laga Strike Set Dari pola permainan mereka juga sebenarnya unggul Dimana memiliki serangan lebih kuat dan bola yang lebih variatif Melawan unggulan kedua, Zheng Yu dan Jang Sushan dari China Head to Head mereka unggul 2-0 Dua kali bertemu di partai final dan selalu menang Meski selalu melewati laga yang ketat Women's Double nomor 2 China ini tidak sebahaya Chen Jia Dan masih bisa diatasi Siti Apriy jika bermain dengan permainan terbaiknya Melawan unggulan ketiga, Women's Double muda Aimshat bersaudara dari Thailand Siti Apriy juga unggul 1-0 Mereka bertemu di final SEA Games 2022 Meski belum ada pukulan spesial dari Women's Double Thailand ini Namun permainan mereka cukup bersih dan rapi Oleh karena itu dengan bermain taktis dan minimum error Saya yakin Siti Apriy masih bisa mengatasi Women's Double peringkat 14 dunia dari Thailand ini Selanjutnya melawan peringkat unggulan keempat Chen Kin Cheng Jiayifan Dimana pasangan ini akan menjadi lawan terberat bagi Siti dan Apri Chen Jia tergolong pemain yang cerdas dan konsisten Dari 3 kali bertemu, tercatat Siti Apri baru menang 1 kali melawan Women's Double juara dunia ini Merusak pola main Jiayifan adalah kunci untuk mengalahkan Women's Double nomor 1 dunia ini Selanjutnya melawan unggulan kelima dari Thailand Jongkol Pan dan Drawinda Tercatat Siti Apriy kalah 1 kali di SEA Games 2022 dalam Pase Group Dan menang sebanyak 1 kali juga Dari pola permainan dan kualitas pukulan Jelas Siti Apriy unggul dari Women's Double andalan Thailand ini Selanjutnya melawan unggulan ke-6 Pipian Ho dan Lim dari Malaysia Head-to-head Siti Apriy unggul 1-0 Keduanya bertemu 1 kali di Round 16 Indonesia Master 2022 Dan dimenangkan Siti Apriy dalam 2 set langsung Bisa dibilang Women's Double Malaysia ini akan menjadi pasangan paling lemah Di persaingan Top 8 Watcher Finals Bangkok 2022 Selanjutnya terakhir di unggulan ke-7 ada Verlitan dan Tina dari Malaysia Pasangan juara French Open 2022 ini bisa dibilang sedang on fire Sudah 2 kali mengalahkan Siti Apri Sebaliknya Siti Apri baru berhasil memetik 1 kali kemenangan atas Women's Double jiran ini Permainan pasangan ini banyak dipengaruhi oleh Verlitan dengan placing-placingnya yang sangat baik Oleh karenanya menekan dan tidak memberi pola main Verlitan berkembang adalah kunci mengalahkan Women's Double ini Pertemuan 2 pasangan ini selalu ramai Saya yakin Siti Apriy bisa mengatasi pasangan ini dengan syarat bermain syabar dan fokus Jika menyimpulkan head-to-head dan pola permainan Siti Apriy versus 7 pesaingnya Adalah peluang besar untuk melaju jauh di Watcher Final kali ini Semoga Siti Apriy bisa mendapat drawing yang baik dan tampil all out Semangat untuk Siti Apri Selamat menikmati